yang yang selalu berputar mengelilingi kita berputar semestinya alam diciptakan dengan tanaman semuanya semua alam diciptakan oleh tubuhan tanaman iya tidak-tidak itu kosong jadi saya nggak bawa apa-apa ya kosong sama makhluk yang diciptakan semuanya kosong jika tidak ada waktu maka embun kau bawa kosong mereka saya meminta embun itu embun ini ini sempurutin kayak embun ini ini apa yang tanaman cium yang bisa menciptakan embun bisa dihisap semerba bukan seperti itu tanaman memang menghasilkan kayak embun katanya dari tanaman ya ya oksigen itu iya bisa dihisap juga tapi yang saya rindu sekali tanaman itu yang bisa membuat embun mengelilingi kita enggak yang saya dari tadi itu nanya embun itu sebenarnya apa kayak gitu loh saya penasaran kat loh tembak oh bilang aja yang tembaku baku hubungannya sama embun tembaku yang bisa membuat embun berputar-putar mengelilingi kita oh iya pak udah mudah-mudah rokok-rokok ya kira-kira ya mbok iya rokok weee seterah minta rokok aja panjang banget panjang panjang sepur untung masih yang yang jan ini yang ini bumi yang selalu mengelilingi kita kosong kudan kedatangan kalian semakin rindu dengan embun saya dengan tanaman ini ada tanaman ada embun masuk ke gimana sih dik nyalain gak ini yang dari dari tadi ya dari awal itu embun 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 saya baru ngeh ini ini taiwan oh ini embunnya nih ini embunnya nih yang mengelilingi kita iya bener oh asapnya mengelilingi iya cuman kan bahasanya embun ini ini gak mudeng leh asap sama embun beda loh saya jarang sekali melihat manusia yang berani berjalan di waktu gelap ya kita sudah terbiasa yang kita udah 4 tahun lebih yang hidup di malam hari sedangkan embun selalu mengelilingi kita nah untuk lokasi eyangnya dimana eyangnya lokasi makhluknya ini kan embun sudah mengelilingi kita tanaman sudah tanaman sudah merindukan embun yang dirindu kosong kosong arah angin menjemput Dewi arah angin menjemput Dewi bukan seperti itu enggak kita yang nanya maksudnya arahnya kemana manusia dan makhluk yang bertandung dia berjalan ke arah bukit naik lagi berarti apa yang terjadi dari gubuk dari gubuk iya harusnya naik lagi tapi yang ini tau makhluk itu maesah suruh tau cara mengalahkannya gimana melepaskan maesah suruh dari manusia itu makhluk tau maksudnya kalian mau menghadapinya iya insya Allah kalau kami bisa sih kami hadapi makhluk yang mengikuti maesah suruh itu bukan hanya satu sepuluh ratusan bahkan kosong ini serius yang ini saya yang enggak mau ingin yang saya bicarakan semuanya nyata oh ini serius jadi mungkin dibalik kata kosong itu artinya mbak kosong-kosong mulu untuk mengalahkan maesah suruh tidak semudah yang kalian bayangkan ribuan dan kosong selalu bukan seperti itu bukan seperti itu untuk mengalahkan maesah suruh harus pisau memisahkan antara angin yang menjemput Dewi saya setuju saya setuju aku enggak butuh sini mbak kamu sini mbak saya kira serius enggak enggak ini belum ini belum selesai ngomongnya tiba-tiba udah setuju mbak aku ngomong dong ya maka dari itu ruwan dari tadi saya ini ini ada beberapa kata yang diulang-ulang angin menjemput Dewi selatan caranya kan tadi kan caranya gimana kosong dan seribu harus dibisahkan kosong dan seribu harus dibisahkan maka maesah suruh bisa disingkirkan di sini kami tidak tahu itu arti dari kosong itu loh yang kosong harus disingkirkan dibisahkan dari sini satu yang mengikuti maesah suruh seribu sepuluh satu bisa kosong bukan seperti itu kau mempunyai keniatan untuk menyingkirkan maesah suruh bukan menyingkirkan lebih ke menyelamatkan manusianya kalau memang manusianya sudah selamat dan maesah suruh tidak melakukan hal semacam itu lagi ya sudah tidak akan terpisah jika kosong dan seribu masih menyatu kalau untuk kelemahannya apa ya adakah benda atau tanaman atau bun makanan atau apa yang menjadi kelemahan maesah suruh kosong kita kacau pokoknya pelangkap sampai kini bayang ini serius loh yang yang saya ucapkan semuanya nyata iya kami tahu penglihatan saya tidak kosong ya begini yang karena ini sudah terlalu lama kita mengobrol ya sedikit banyaknya kami menyimpan kata-kata dari eyang kita akan cerna lagi karena kita masih dalam belajar ya mohon maaf kalau kami tadi tertawa karena secara urutan kata itu kita itu aneh mendengarnya ya bah betul semua yang ada sama dan kosong bukan seperti itu senyumlah ya intinya kami berterima kasih berarti nanti kita arahnya naik ke bukit sana ya tadi yang mengatakan katanya di atas terima kasih banyak yang waktunya ya nanti bila ada kesempatan lagi saya ingin bertemu dengan eyang lagi banyak pelajaran yang belum saya mengerti yang ini semangat yang hari ini hari kemerdekaan RI yang Republik Indonesia lagi berulang tahun ambun menabrak angin yang memutar tumbuhan bukan seperti itu senang bertemu dengan kalian iya iya kita juga nanti kita akan cerna lagi kata-kata eyang iya kopangi warta iya warta warta itu curat ambun akan segera berlalu setelah matah hari terpit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat semangat semua yang orang-orang sekat bang ah baiklah kawan-kawan ini karena sekarang sudah kosong saya ketawa karena kosa katanya itu subjek objek predikat itu enggak urut ya dan tiba-tiba pertanyaan bukan begitu bukan begitu nah maka dari itu kami bisa mencerna akhirnya kita mentok tertawa tapi kami menyimpan beberapa kata yang selalu diulang iya gitu ada kosong nanti ada rekamannya nanti kita coba terjemahkan atau barangkali teman-teman ada yang sudah memahami karena ini hubungannya dengan kiasan perhiasan kiasan kiasan kata-kata kias artinya bermakna beda ya nanti saya minta bantuannya mau ada yang paham intinya seperti itu untuk ini sudah mulai pagi sudah mulai terang juga ini Alhamdulillah kita masih aman ya aman masih di hutan masih aman apakah murug makhluk yang tadi memberikan sandi apa iya terus itu itu begitu ini bajing apa ya mana bajing iya ini sudah dicer dimakan iya sudah dicer dimakan bagaimana semua mencerjemahkan sondok cepat ke pisau nantinya nih saya bisikin kosong harus dihilangkan dari seribu tanah yang terbang tanah yang berterbangan terang-erang apa mbun menyelimuti tumbuhan yang berterbangan tanah basah bukan begitu berjalan di pohon ngomongnya yang tertata semuanya yaudah tadi yang kayak gitu nggak jelas selainnya nanti kita minta bantuan yang lain arahnya ke bukit naik jadi kita ini salah arah ya kita kan petokannya sungai nggak ternyata naik ke atasnya mungkin nggak tahu ada yang dicari atau apa gimana intinya kita udah sampai kesana makanan udah sampai semoga bisa bermanfaat ya semoga nggak pindah ya biar kita nyari-nyari lagi nanti seperti itu kawan-kawan kita pamit terlebih dahulu kita mau istirahat karena ini udah padang ini udah cerah terus nanti ada lomba-lomba juga ya kita mau ikut sosialisasi lah seperti itu tidur nanti yaudah salam dari kami jejaksekawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbun